hai 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 oke cek 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 mantap siap ya ini aku akan tutorial kan gimana cara buat Polaroid dengan satu klik karena itu gampang gampang kali ya sumpah gampang kali ini caranya kalian pakai Adobe Photoshop Adobe Photoshop pokoknya Adobe Photoshop CS3, CS6, CS7 tidak ada woy CS7 CC CC 2020 semuanya bisa bagi kalian yang all shop-all shop atau apa nah itulah pokoknya yang baru jual karya itu nih paling jual keluarga bisa tonton video ini untuk menambah keuntungan ya langsung aja kita ke tanpa berdele-dele eh yang nampak berdele-dele saya salah lagi ya tanpa berdele-dele yuk kita ke langsung ke videonya let's go yuk langsung mulai pertama kalau kalian fotonya 16 banding 9 kalian cut dulu cut ke setelah itu kalian cari action ini nah ini ini tadi nah buat action kalau belum buat folder buat akhirnya disini kalau udah buat akhirnya disini disini nah ini kan mencet ini ini kan merah pencet ini aja nah udah pencet ini aja dulu dan kita copy tadi kan udah crop crop 5 kali 6 kalau potret 5 kali 6 lah kalau link skip 6 kali 5 kali 5 oke udah dan setelah itu kita pencet band nah udah ya temen-temen udah waduh belum belum cek itu tapi pencet biasa kita hapus dululah nah kan ini ini ya udah kita jek itu aja cut include boxím vulnerability mode fastukan 5 kali 6 ganti jenNOUN atau current foto kalian kan besar ratusan ratusan 100 ratusan MB cm nah ini ganti lipa kali 6 300 gini udah gitu udah duplicate duplicate fotonya dulu duplicate terus waduh belum belum tak pencet nah ulangi nah gini 5x6 udah oke setelah itu duplicate dan setelah itu lagi solid color pencet pilih warna putih kan polaroid warna putih cara polaroid itu warna putih nah kan udah gini setelah itu kita ke image 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 canvas size canvas size itu kumpulan kanvasnya kita pilih 6x9 dan nah kan udah gitu kita ke atasin fotonya kan jadi di tengah ya pencet shift sambil ke arah atas change mode sudah simpel gitu doang lainnya kita stop dulu kita foto-ganti crop dulu oke crop dulu kalau ini crop aja Oh ini belum ada itu coy belum ada image size tak tambahin image size dulu kalau ingin nambahin tinggal pencet yang atas ini nah ini tinggal tambahin image size 5x6 300 nah keuntungan kita andurin kesini crop nah udah gitu play play ini cek 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 kita lihat buat apa yang tadi Oh ternyata jadi coy oh ternyata jadi mantap Hai cuman mantap ini parah kayaknya daya salah kita di selesai ini salah aku saja enggak coba pola lain ini selanjutnya hai 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 level level image station berlirotasi ini pencet pen hai 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 selesai hai 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 cuma kecil yang sumber parah ya udah udah jadi udah ya ya kita doang ini gimana ya gampang pin gampang itu pokoknya gampang lah udah kembali ke kamera ke satu kamera utama kita closing nah itu tadi video singkat tutorial polaroid satu klik parah satu klik doang apa crop dulu fotonya langsung klik thread jadi nanti ditata kertasnya tapi udah dijelasin dari tadi disitu pokoknya disitu semua kalian tinggal kasih file-nya ke tukang cetak udah kelar easy easy money langsung ditutup wacah videonya cool you you you